Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kongo binara Oh iya ini ada kesana kelihatannya Cak Muklis bagaimana kabarnya? Baik? Baik saja Pak Ustaz Baik? Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kusrofi bin Kiai Haji Abdul Wajaditoib Kusrofi dari Pasirang Isjarpat Pada saat ini saya ingin menikmati Pak Muklis Cak Muklis Dia adalah pesan dan juga pesan Saya harap semua netizen, subscriber, viewers Cak Muklis dan saya sangat sukses Stres, more healthy Happier Make happy everybody And also more blessing I think Jadi pada kesempatan hari ini Saya ingin mewawancarai Cak Muklis Seorang nelayan dan juga pemulung Kalau Apa? Nelayannya lancar sebagai nelayan Kalau nganggur Yaitu dia Bekerja sebagai pemulung Saya sebagai Ulama, guru ngaji Kemudian ahli rukia Dan juga sosial worker Bekerja sosial We can be sharing here Everything is for kind Kita bisa sharing itu kebaikan Saya tanya Cak Muklis Kalau Cak Muklis Bekerja sebagai Nelayan Itu Jam berapa sampai jam berapa biasanya? Saya berangkatnya Yang keras Saya berangkatnya Mulai pukul 7 Pukul 7 pagi Sampai jam 3 Mulainya jam 4 sore Jadi kerjanya jam 7 Sebagai nelayan Cak Muklis ini kerjanya jam 7 pagi Sampai jam 3 atau 4 sore Kemudian Gajinya berapa setiap hari? Paling sedikit berapa? Nonsewu Gajinya berapa? Rp30.000 satu hari Dapat rokok satu bungkus Dan ambil nasi bungkus Satu bungkus Oh jadi setiap hari Sebagai nelayan itu Gajinya paling sedikit Rp30.000 sama dapat rokok Dan juga dapat nasi Paling sedikit Sebagai buruh nelayan Bukan ceraganya Tapi buruhnya Paling banyak berapa Cak Muklis? Paling banyak kalau ramai dapatnya Rp70.000 Ya paling banyak Rp70.000 Kemudian Kalau Cak Muklis ini Apa ya? Di uji Allah Di uji Allah Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Muhammad Ayat 31 Dan kalian semua akan di uji oleh Allah Hingga terbukti mana yang sabar dan berjuang Kalau sabar Cak Muklis akan sukses Dunia akhirat banyak rezekinya Amin Allahumma Amin Termasuk semua yang subscribe channel Gu Sofi Pasruang Kalau ada ujian atau bencana Banjir Hujan teras Black dirt Ombak besar Wave Is ombak Di laut If there is a wave A high wave Or big wave On the sea Kalau ada ombak besar di laut Ada black dirt Hujan teras Guntur Gila Bagaimana Solusinya Dan Apakah tetap pekerja Atau di program diliburkan Atau bagaimana Diusahakan Dibongkar Jangkarnya Untuk berusaha pulang Yang keras Diusahakan Jangkarnya dibongkar Oh jangkarnya dibongkar Diusahakan pulang Diusahakan pulang Kalau ada beledek Hujan teras Dan lain-lain Selamat Untuk keselamatan Tapi kalau terpaksa Kayak cuacanya Agak mendung Tidak ada hujan Tidak ada beledek Tapi di tengah Perjalanan On the trip On the sea Di perjalanan laut Kemudian ada hujan Teras mendadak Dan beledek Guntur terpaksa Yaitu Banyak istighfar Apakah Pak Mukulis Ini merasa Khawatir dan takut Do you feel Very very scream Or afraid If there is What is it Heart raining Or heart wave Are you scream Apakah kamu Are you afraid Very very What is it Afraid Or What is it Afraid Or frightened Takut Khawatir Kalau ada hujan besar Beledek Dan ombak besar Tidak takut Kita sabar Untuk menghadapinya Inna Tuham Aswawirin Sabar Orang yang sabar Disayang Allah Itu Aktivitas Cak Mukulis Sebagai buruk Nelayan Sekarang Kalau Nelayanya Sepi Tidak ada pekerjaan Tidak ada Bayaran Cak Mukulis Punya secondary job He is Also He has Sekundar job It is Scavenger I think Dia juga sebagai Pemulung Pemulung itu Kerjanya jam berapa Istriahatnya di rumah jam berapa Mohon dijelaskan Cak Mukulis yang terhormat Tidak ada kerjaan di laut Nanti kan cari-cari yang Namanya Ya Ronsokan gitu Cari ronsokan begitu Sekitar jam 12 bengi Olehnya jam 3 Oh jadi kerjanya jam 12 malam Cari rosokan Kok malam sekali Karena sepi Agak sepi Orang-orang tidak terganggu Oh Terus rosokannya sudah banyak Jadi jam 12 malam sampai pagi Sampai tidak sampai jam 3 Oh jam 12 malam sampai jam 3 pagi Itu cari rosokan Sebagai pemulung Pemulung atau seorang scavenger Scavenger pemulung ya Kemudian Kelilingnya dimana saja Cak Mukulis Maaf Mulai dari Sampai keliling Ke rumah-rumah Ke bingkir jalan Sampai kerampiangan Rumah sakit Sampai ke alun-alun Ya ke rumah-rumah Rumah Nalun-nalun Sampai rumah sakit Hospital Terus gak Cak Mukulis tidak pernah di jengong anjing Di jengong anjing gak pernah Ya Kalau ada yang menggonggong di dalam tuh Ya Diam aja lah Langsung Kamu ya Terus Permisi saya tanya I would like to ask Cak Mukulis About salary Or income Of Your job To be scavenger writing Sekarang Cak Mukulis Kalau nganggur Tadi kerja sebagai pemulung Gajinya pemulung itu berapa Cak Mukulis? Ya Kadang dapat Satu hari Dari hasil ngumpulkan rosokan Plastik Kerdus Keresek Dan lain-lain Satu hari gajinya dapat berapa? Ya sekitar Kalau dijual Rosokan Paling sedikit Paling sedikit 30 ribu Oh Jadi penghasilannya sebagai tukang rosokan itu Ngumpulkan kerdus Keresek Plastik Tidak mutlak Cuma biasanya kira-kira sehari dapat 30 ribu He usually get salary 30.000 rupiah I'm sorry 30.000 rupiah 30.000 rupiah 30.000 rupiah 30.000 rupiah 30.000 rupiah sehari 30.000 rupiah 30.000 rupiah 30.000 rupiah And maximum Maximum He got He gets 50.000 rupiah Jadi paling sedikit 30.000 Paling banyak 50.000 rupiah Itu sebagai pemulung or scavenger writing Cak Muklis Can you speak English? Bisa bicara bahasa Inggris? No No Bisa little Little-little I can Cak Muklis bisa bahasa Inggris Tapi bisa Good morning Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Thank you Apa artinya Thank you Thank you Terima kasih Atau thank you Thank you Cak Muklis Thank you very much Thanks very much for interview here Ini sedikit Maaf Ini sedikit oleh-oleh hadiah untuk Cak Muklis Ya terima kasih Ya ini ya Barokah Barokah ya Ini sangat amplop sedikit Mudah-mudahan Barokah ini sedikit Mari Cak Muklis dan saya berdoa We pray together for repetition subscriber or viewers I hope All of me Will be more success More blessing More money More donation Happier and make happy Everybody or eating Mari kita Berdoa bersama-sama Untuk saya Untuk Cak Muklis Sebagai tamu saya Tamunya Kusofi Pasturan Jawa Timur Dan juga Berdoa Untuk Semua yang Subscribe Subscribe Tekan Tombol lonceng Cetet Subscribe channel Kusofi Yang Selain subscriber Juga viewer Netizen Semuanya Kita doakan Barokah Luar biasa Amin Sehat Walabiat Panjang Umur Tanya Rezekinya Dan LONCENG MERA LONCENG MERA LONCENG MERA THANK YOU THANK YOU